Untuk meratakan tanah mungkin Ada satu kuburan ditimbun dengan tanah Sehingga dari timbunan tersebut Cukup untuk mengubur satu orang Artinya begitu dalam itu Timbunan itu mungkin sampai ditimbun Dua meter atau tiga meter Sehingga seumama dibuat Kuburan lagi atasnya itu Itu sudah bisa Pertanyaan apakah Diperbolehkan mengubur jenazah Padahal itu pekuburan Sebetulnya disitu Mengubur jenazah dengan menggali timbunan tanah tersebut Jawab Boleh saja asal tidak sampai Batasan menampakkan bau Dari jenazah pertama Di antaranya Antara jenazah pertama yang dibawah Dengan jenazah yang kedua yang akan dikubur itu Itu sudah cukup jauh Sehingga jenazah yang pertama itu Baunya tidak sampai ke tempatnya jenazah yang kedua Boleh saja Dua Apakah ada dalilnya membaca Allahumma angtas salam Maminkas salam Setelah sholat fardu Ini enggak tahu ini pertanyaan ini Kalau sampai ke sini itu bagaimana Seharusnya ini cukup ditanyakan Di kelas saja ini Sama ustadznya Saya tahu kalau sampai sini Ini putri ya Putri ini Apa enggak ada ustadzah yang bisa jawab Masjidnya ya ada Tapi tersembunyi Jawab Ada Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Ahmad Imam Abu Dawud Imam Nasai Imam Tirmidhi Dan Imam Ibn Majah Banyak imam Yang meriwayatkan Nanti seharusnya semua orang Yang banyak Yang tahu ini Yaitu di antaranya Hadisnya ini Yaitu Ini ada di Sahih Muslim Ini ada lagi di Musnad Ibn Ahmad Hadisnya Abul Mughirah Kala hasisnya Al-Awza'i An-Abi Ammar Saddad An-Abi Asma Ar-Rahabi An-Tawban Muala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kala Kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ida Arada Ayyang Sarifah Min Saladihi Istagfar Salah Marad Thumma Kala Allahumma Angtas Salam Maming Kassalam Daparuk Tayadal Jalali Wal Ikram Sama dengan Dari Sunan Abi Tawud Juga Sama juga Sunan Nasai Juga Sama juga Kalau Di Masjid-masjid Di pesan-pesan Terakhir Ada tambahan Ditambah Iya Ditambah Juga Tidak apa-apa Kalau aslinya Itu pendek Saja Sebetulnya Allahumma Angtas Salam Maming Kassalam Dabarab Tayadal Jalali Wal Ikram Ada sebagian Ulama Yang menambah Allahumma Angtas Salam Ming Kassalam Wahayina Rabbana Bissalam Wahayina Jendat Tadar Salam Tambah Lagi Panjang Panjang Lagi Ya Tidak apa-apa Yang menyebut Tapi yang dari Nabi Itu sebenarnya pendek Allahumma Angtas Salam Maming Tidak Tidak dari Nabi Itu Ada Aseksoris Nya Ada Aseksoris Nya Tidak apa-apa Semuanya baik Tiga Ada seorang guru ngaji Di sebuah yayasan Dan muridnya adalah Ibu-ibu Pada setiap bulannya Ia diberi gaji Dari yayasan Si guru ngaji Tadi Pada setiap bulannya Ia sudah diberi gaji Dari yayasan Di sisi lain Ibu-ibu Yang ia ajar Juga memberikan Uang kepada Dia Sebagai rasa Terima kasih Juga memberikan Uang kepada Dia Sebagai rasa Terima kasih Di sini Tidak disebutkan Apakah ini Memberi Setiap bulan Atau setiap Tahun Atau Wallah alam Ini tidak disebutkan Di sini Pertanyaan Bagaimana Hukumnya Ia menerima Uang dari Ibu-ibu Yang ia ajar Padahal Ia sudah mendapat Gaji Dari yayasan Jawab Setelah Giti izinkan Dan diperolehkan Oleh pihak Yayasan Maka Ia boleh Menerima Pemberian Tersebut Nah Kadang-kadang Itu suatu Yayasan Atau Pemerintahan Yang Itu Tidak Memperbolehkan Pekerja-pekerjanya Itu Menerima Hadiah Seperti Pekerja Telkom Pekerja PLN Itu kan Sampai Ditulis Tidak Menerima Swap Tidak Menerima Tip Tidak Menerima Macam Tidak Menerima Kenapa Wallahualam Tapi yang saya Fahami Mereka ini Berubah Seperti itu Dikarenakan Supaya Kerjanya Para Pekerjanya Itu Baik Karena Kalau kadang-kadang Itu pekerja Itu Kalau kulino Dikasih Tip Kalau tidak Dikasih Tip Itu Tidak Digarap Pekerjaannya Itu jadi Tidak Baik Merusak Pekerjaan Maka dari Apa itu Perusahaan Atau pemerintahan Sudah membuat Aturan Seperti itu Biar Atau mungkin Satu yayasan Kadang-kadang Membuat aturan Seperti itu Karena Untuk Menjaga Yaitu Nama Suatu Perusahaan Atau Menjaga Si pekerja Itu Berbuat Bekerja Dengan Baik Bukan Karena Tip-tip Yang akan Dibelikan Oleh Orang-orang Yang Dia Bekerja Memperbaik Apa Namanya Untuk Konsumen Pada konsumen Tidak Seperti itu Sebetulnya Kalau Apa itu Diizinkan Oleh Yayasan Atau Pemerintahan Atau Suatu Perusahaan Sudah Mengizinkannya Ya Sebetulnya Tidak Apa-apa Seperti itu Wallahu'alam Ini ada Keputusan Bahasul Masyael 25 Agustus 2015 Bagaimana Hukum Menerima Pemberian Dari Wali Santri Kepada Pengurus Santri Baru Ini Yang Disini Dengan Alasan Anaknya Telah Diurusi Jawabnya Adalah Tidak Boleh Kecuali Ada Izin Dari Orang Yang Mengangkat Mengangkat Atau Yang Mewakilkan Dia Untuk Menjadi Pengurus Wakilnya Untuk Menjadi Pengurus Kadang Ini Yang Agak Rawan Ini Keamanan Berarti Ini Bisa Apa Itu Nanti Ada Apa Itu Tempe Penahan Marah Nah Itu Ya Masya Allah Kita Ini Harus Hati-hati Dengan Barang-barang Seperti Ini Ini Tidak Apa Apa Ini Hanya Untuk Kebaikan Saja Biar Tambah Akrab Biar Tambah Ini Ya Dengan Akrab Itu Akhirnya Apa-apa Jadi Jadi Tidak Tertip Nah Ini Tadi Yang Sudah Dasebutkan Di Atas Jadi Hampir Sama Jadi Kadang-kadang Itu Sampai Kepada Satu Perusahaan Pun Pada Pekerja-pekerjanya Tidak Tidak Diperbolehkan Dikasih Dikarenakan Apa Itu Suka Menjadi Penyebab Alisan Kerjanya Para Pekerja Tapi Yang Di bawah Ini Malah Ini Sebagai Wakil Kalau Dia Ini Sebagai Wakil Ini Malah Ini Harus Ngomong Sebetulnya Ini Harusnya Ngomong Wallahualam Ini Banyak Ini Bukan Hanya Santri Baru Saja Terbiah Keamanan Amir Kamar Amir Kamar Itu Juga Amir Komplek Masyarakat Banyak Ini Jadi Kaitannya Dengan Orang-orang Yang Sudah Banyak Dikatakan Sebagai Amir 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 bin Salman Orang-orang Makanya Sudah Tidak Usah Atau Minimalnya Mesti Harus Bertanya Atau Harus Ditanyakan Ini Bagaimana Saya Tidak Boleh Saya Makan Tidak Boleh Bagaimana Apa Boleh Saya Makan Di Izin Bagi Teman-teman Tidak Bagaimana Ada Nanti Harus Izin Harus Izin Sebaiknya Kalau Orang Itu Sebagai Wakil Maka Sebaiknya Itu Harus Izin Harusnya Harus Izin Wallahualam Kalau Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Urusan Kepengurusan Tidak Ada Hubungannya Sebetulnya Tetapi Biasanya Itu Namanya Kamu Juga Di Kantor Dan Itu Diberikan Di Dalam Kantor Dan Itu Ketika Dia Mengurus Anaknya Itu Mesti Ada Hubungan Tuh Kecuali Kamu Di Jalan Di Tengah Jalan Itu Ada Orang Yang Tidak Dikenal Terus Mendadak Itu Gini Ngasih Semangka Kamu Terus Dibuka Ternyata Dalamnya Emas Itu Ya Beda Laki Enggak Ada Hubungan Wallahualam Bagaimana Hukum Membaca Kuno Di Setiap Sholat Fardhu Bagaimana Hukum Membaca Kuno Di Setiap Sholat Fardhu Jawab Jika Kunudnya Kunud Nazilah Maka Hukumnya Adalah Sunnah Nazilah Ini Kunud Yaitu Mendoakan Orang-orang Islam Mendoakan Musuh-musuhnya Orang Islam Supaya Diselesaikan Semuanya Masalah Oleh 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 Subhanahu Masalah Masalah Umat Islam Diselesaikan Oleh Allah Dan Masalah Umat Islam Ini Di Seluruh Dunia Ini Masya Allah Tidak Ada Henti-hentinya Di Mana-mana Di Afrika Di Asia Di Mana-mana Umat Islam Itu Banyak Sekali Terjadi Permasalahan Ketuliman 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 Kepada Mereka Maka Sebetulnya Kalau Kita Kunud Nazilah Terus Terus Itu Tetap Disunahkan Terus Sebetulnya Jika Bukan Kunud Nazilah Maka Tidak Disunahkan Kecuali Kunud Pada Waktu Sholat Subuh Sebetulnya Awalnya Kunud Sholat Subuh Itu Zaman Dulu Juga Itu Adalah Kunud Nazilah Juga Kunud Mendoakan Doanya Baginda Nabi Kepada Itu Rial Dan Takwan Itu Ya Allahumma Salli 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 Allahumma